Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab di Sapa Mbak Ita sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan kota Pemko Semarang. Selain itu, penyidik KPK juga menetapkan tiga lainnya sebagai tersangka. Ketiganya yakni Ketua Komisi D, DPRD Jawa Tengah, Alwi Basri. Kemudian dua lainnya, Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi Kota Semarang, Martono, dan Rahmat Ujangkar selaku pihak swasta. Selain menetapkan Mbak Ita sebagai tersangka, pada Rabu 17 Juli 2024 kemarin, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan kantor Wali Kota Semarang. Penggeledahan kantor Wali Kota Semarang ini berlangsung hampir 10 jam, terhitung mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Selesai penggeledahan, penyidik KPK membawa barang bukti sebanyak dua koper dari dalam balai kota Semarang. Sementara itu hingga penggeledahan selesai, keberadaan Mbak Ita belum diketahui. Mbak Ita terakhir kali terlihat saat menghadiri kegiatan di Gedung Grad Hila Bakti Peraja, kantor Gubernur Jawa Tengah, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu. Mengatakan pihaknya mencegah empat orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.